Terima kasih ya, terima kasih teman-teman luar tawan. Saya menyampaikan bahwa kegiatan kita malam hari ini masih seperti yang telah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Intinya adalah kita tetap melaksanakan pencegahan ya. Pencegahan terhadap para prajurit-prajurit yang memasuki tempat tiburan malam. Karena memang ada aturan-aturannya bahwa mereka, prajurit-prajurit TNI itu tidak diizinkan untuk hidup berpoyak-poyak. Salah satunya adalah masuk tempat tiburan malam karena itu berbahaya bagi kehidupan prajurit. Untuk kegiatan ini Pak, berapa bulan sekali? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan kita, dalam setiap bulan itu rutin kita laksanakan 10 kali. 10 kali dalam 1 bulan. Jadi 30 kali Pak TW 120 per tahun kita laksanakan rutin terus-menerus. Untuk kegiatan kali ini berapa personil Pak? Untuk kali ini kita turunkan 40 personil ya. 40 personil baik yang berpakaian dinas dari TNI, AD, AL, dan AU yang mempunyai perpakaian prema. Jadi jumlah saya suruhkan 40 orang. Untuk indikasi misalkan ada terlibat TNI yang ini, sanksinya apa itu Pak? Ya, terima kasih. Untuk kalau kita temukan keterlibatan dari prajurit TNI, tentu kita tindak ya, kita tindak, kita ambil, kita bawa ke puspon TNI untuk selanjutnya dilaksanakan penyidikan. Ya, penyidikan nanti untuk hukumannya nanti akan didatuhkan berat keringannya pelanggaran. Terima kasih. Terima kasih.